Cing-cing jelit 24. Meski matanya cukup jeli menangkap kelebatan sinar keperakan, namun belum dapat bergerak cepat dan segesit dulu. Biar menghindar sebisa-bisanya, belasan jarum terlolos dan nyaris menancap dihiat untuk terpenting. Aku pasti tamat kalau tidak sesuai dengan tirai dekorasi ruangan. Jarum-jarum itu patah menjadi ratusan potong dan jatuh ke tanah begitu seperti tirai yang menyenangkan baja. Saat tirai itu hilang, Cing baru menyadari Chang Ho yang berdiri di baru tirai yang telah melindungi ternyata tak lain adalah baju luarnya si pemuda. Chang Ho tak mengucap halal kata. Hanya saja mukanya tegang dan nampak gusar. Itu kali pertama Cing melihatnya begitu. Tak usah dibilang, si Nona sudah tahu tuan muda itu tengah marah besar. Aku akan membawamu kembali ke kamarmu Chang Ho berkata dengan dingin. Ia balik badan. Berjalan menunjuk kamar si Nona. Mereka melewati belasan pintu rahasia kedua sama tak berkata-kata. Baru setelah sampai di depan kamarnya Cing-Cing beranikan diri bilang Chang Kong Cu, aku, maafkan aku atas masalah ini, iya. Bicara cepat karena sungkan. Chang Ho angkat sebelah tangan. Tidak perlu. Saya harap lain kali Anda tidak akan membahayakan diri sendiri dengan berjalan-jalan tanpa pemandu, sehabis bicara ia lantas pergi. Si Tucing tak sembarang pergi. Ia tak mau bahayakan jiwa sendiri. Terlebih sebelum dendamnya terbayar lunas. Hari itu, sekali lagi Chang Ho membawanya keluar. Mereka berjalan cukup jauh. Beberapa pelayan datang untuk membawa makanan ringan. Chuan Chang, kemana Anda akan membawa saya? Tanya Cing. Aku ingin menunjukkan padamu tempat yang indah. Ini milikku, tahu, kata Chang Ho, bangga pada dirinya sendiri. Bahkan orang tuaku tidak tahu tentang tempat itu. Apa itu? Anda akan lihat sendiri. Saya biasanya pergi ke sana jika saya sedang down. Saya bisa tinggal di sana selama-lama. Saya pergi ketika saya merasa lebih baik. Jadi begitu, Ching mengerti. Tidak heran Alian berkata, tuannya seolah-olah tidak punya jantung. Itu tidak terjadi sama sekali. Dia hanya pandai menyembunyikan perasaannya. Dia hanya membiarkan mereka keluar ketika dia sendirian. Setelah beberapa saat, Chang Ho menyuruh para pelayan untuk berhenti. Dia sendiri terus berjalan dengan Ching. Nonali, setelah ini jalannya agak sulit. Hati-hati, dia memperingatkan. Melakukan perjalanan selanjutnya agak sukar dicapai kebanyakan orang. Buat Chang bagaimana ada Ginkang tentu tak seberapa berusaha. Tapi Ching yang mengandalkan gua Kang, tenaga luar, saja tentu kerepotan. Tapi di depan Chang Ho tak mau mencoba kelemahan ia maju terus berpegangan kanan-kiri. Pemuda dia Chang itu tentu menawarkan bantuan. Ia patahkan satu cabang pohon dan memegang ujungnya. Dengan itu ia bermaksud menarik Ching di mana perlu. Tapi si nona mana mau. Meski dalam hati ia mengakui, ternyata anak iblis itu masih mengingat adat sopan laki-perempuan. Kira-kira sepemasak nasi mereka mendaki, Chang Ho menunjuk ke satu tempat. Kau lihat batu besar di sana? Kesanalah tujuan kita. Apa yang istimewa dari itu tanya Ching penasaran. Setelah melewati jalanan yang begitu sulit, ia merasa sudah sepantasnya ia tahu kemana dan apa yang mereka tuju. Tapi Chang Ho tidak mau menjawab. Anda akan lihat, katanya. Ching penasaran. Ia ingin sekali melanggar sampai. Chang Ho bersenyum melihat si nona begitu gesit tidak seperti setadi-tadi. Mereka sampai jua di batu besar itu. Dengan terengah Ching sekali lagi menanya. Jadi apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Sedikit lagi. Tapi pertama-tama kamu harus menutupi matamu. Macam-macam saja Ching mengerut tu. Tapi toh ia keluarkan sapu tangannya dan tutup mata. Dengan masih memegang tongkat keduanya mulai berjalan pelan. Ching-Ching menurut saja kemana karena sudah terlalu penasaran. Tapi tentu tidak bisa. Berjalan cepat dengan mata, terbuka. Mereka berjalan kaki. Ching merasakan ia dibawa masuk ke sebuah ruangan besar. Di situ sangat sejuk hawanya. Mereka masih berjalan. Ching mendengar suara udara mengalir. Terasa pula kaki menapak pasir. Tapi mereka masih terus berjalan tanpa suara. Tempat yang dilalui sangat menurun, terjal dan agak licin. Sampai akhirnya mereka masuk lagi ke sebuah ruangan besar yang sunyi-sunyi. Tanah di bawah kaki keras dan suara air sama sekali tidak kedengaran. Sekarang kamu bisa membukanya, bisik Chang-Hou. Tergesa-gesa Ching merengutkan sapu tangan yang menutupi mata pekarangan terbuka. Seketika itu pula ia ternganga. Tak tahan terpekik melihat pemandangan di depan mata. Ching tidak melihat suatu ruangan indah yang sehebat istana. Ia juga tidak melihat perhiasan segala rupa. Bahkan ia tak tahu ada di mana. Sekelilingnya gelap, namun terdapat banyak titik cahaya warna-warni seperti bintang. Jauh di atas, di bawah, di depan, di belakang, di mana-mana. Apakah mereka bisiknya tak sadar? Dia takut yang cantik lampu akan padam jika dia berbicara keras eh. Apakah mereka kunang-kunang? Tidak. Kurasa mereka bintang, jawab Chang-Hou. Wow tiba-tiba Ching merasakan dorongan untuk tertawa. Dia sangat senang melihatnya seperti benda cantik. Dia ingin menari. Tapi dia ingat bahwa tuan rumahnya adalah masih di sampingnya. Boleh, bolehkah aku membawa pulang salah satunya dia bertanya. Dan tanpa menunggu lagi ia sudah berjalan mendekati satu bintang yang paling dekat. Mengambang setingginya. Hati-hati Chang-Hou. Ching tak memperdulikan. Tahu-tahu ia tersandung sesuatu benda keras sebelum sempat meraih bintang itu. Untung Chang-Hou pelanggaran bergerak menarik tangan dan menyentakan ke belakang. Ching jadi menghadapi pemuda itu. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan kehangatannya nafas. Dia kemudian menyadari bahwa dia sangat dekat. Dia melangkah mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Chang-Hou mundur. Keduanya jengah. Untunglah gelap, jadi mereka tidak bisa melihat wajah satu sama lain yang sama-sama malu. Sejenak keduanya terdiam. Ching cepat palingkan muka lagi melihat bintang-bintang yang bertebaran. Chuan Chang, apa mereka? Apa yang membuat mereka begitu cantik? Apakah mereka seperti hewan atau tumbuhan berbahaya? Tanya Ching. Kau benar-benar ingin tahu. Oke. Mendadak cahaya-cahaya indah itu lenyap tergantikan satu cahaya merah. Chang-Hou memegang satu abor menyala, mengatur tempat itu. Kini Ching dapat melihat apa yang ada di sana. Ternyata adalah ah tiang-tiang batu berbentuk. Gunung-gunungan yang tajam dari atas dan dari bawah ribuan jumlahnya, terserak di dalam suatu gua yang besar. Semua tampak begitu dalam keremangan cahaya. Ching melihat ke bawah, ke arah mana tadi terdapat bintang yang ingin dirayahnya. Ternyata sama saja. Tak lebih tiang batu yang mencuat. Tadi dia. Tersandung pinggirannya. Dan kalau terjatuh, pasti menimpa unjungnya yang tajam sampai tembus dan... ...kelanjutannya Ching tak berani membayangkan. Chuan Chang, kemana perginya bintang-bintang? Apakah mereka takut pada cahaya dan lari jauh? Tidak. Pilar batu ini adalah bintangnya. Tidak mungkin. Bintang-bintang itu sangat kecil dan indah. Pilar-pilar batu ini besar dan mengerikan. Ujung pilar batu memancarkan cahaya yang indah. Kamu tidak percaya? Sekarang pegang tip ini di sini sementara saya mematikan obor. Ching menurut. Dan benar kata Chang Ho. Begitu cahaya obor padam, hasilkan bintang itu kembali lagi. Dan Ching sedang memegang salah satunya. Begitu, Ching kini mengerti. Jadi ujung pilar ini bisa menerangi lampu yang indah. Mereka tahu, bukan? Aku ingin tahu bagaimana diriku sendiri, tapi aku masih tidak tahu. Yang ser, Chang Ho membayangkan lagi obor di tangannya. Tidak. Tidak. Tolong jangan menyalakannya, tanya Ching. Aku masih ingin menikmatinya. Gadis itu terus saja duduk selonjor di tanah, memandangi titik-titik gemerlap. Di atas dia. Ia dapat merasakan Chang Ho duduk dekat dengannya. Tapi apa mau dikata, tempat yang datar cuma tempat mereka duduk itulah. Lainnya penuh tiang batu, jadi Ching biarkan saja. Entah sudah berapa lama mereka duduk diam di situ sampai kemudian Chang Ho berkata, Nonali, kita sudah pergi terlalu lama. Lebih baik kita kembali. Jika Anda mau, kami bisa kembalilah ke sini, Lusa. Oke, kata Ching dengan berat hati. Ia menunggu Chang Ho melihat obor, kemudian mengikutinya keluar dari tempat itu. Mereka berjalan belok ke kiri dan ke kanan. Ching tidak merasa lewat ke situ sewaktu datang. Ini dikatakannya pada Chang Ho. Kami tidak, kata si pemuda. Kami mengambil jalan lain. Selagi berkata mata pemuda itu berbinar dan senyumnya seperti senyum seorang anak kecil yang ingin menyuguhkan sesuatu yang hebat kepada sobatnya sejenak. Ching terpanas seolah melihat orang lain dan bukan Chang Ho, putra biang iblis di zaman itu. Tak sadar berhenti. Chang Ho menoleh heran. Apa itu tanyanya? Tidak ada, kata Ching. Wajah anak kecil yang sedang bergembira itu hilang. Tergantikan rupa seorang pemuda dewasa yang memiliki wibawa besar. Dalam hati si nona merasa kecewa. Tak terlalu jauh mereka berjalan, tiang-tiang batu semakin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi. Kini di depan mereka cuma ada satu lubang lebarnya seperentang tangan, sepinggang, dan amat gelap. Apakah kita harus merangkak ke sana? Tanya Ching. Tidak. Inilah yang akan kita lakukan. Tahu-tahu Chang Ho duduk. Ia menoleh dan tertawa girang. Aku akan mematikan obor. Kita akan meluncur ke bawah lubang ini dan turun. Lebih baik kamu duduk di depan. Jangan takut jika kita meluncur cepat. Melihat Chang Ho gembira, Ching tahu ia akan mengalami hal menyenangkan. Maka dia gak bersemangat ia mengikuti tindakan Chang Ho. Oke, aku memadamkan obor. Sekarang, untuk maju, kamu harus mendorong kembali dengan tangan anda ke samping. Setelah itu, anda hanya melepaskannya dan anda akan meluncur di memiliki. Oke, Ching melakukan apa yang akan Chang Ho? Tahu-tahu ia sudah masuk lorong gerap yang licin dan menurun. Turun-turun terus. Ching-ching melaju dengan cepatnya. Ia merasa angin menerpa mukanya dan menyebak rambutnya ke belakang. Tanpa terasa ia berteriak antara girang dan tegang. Agak jauh di belakangnya terdengar Chang Ho mengeluh seru khawatir. Mendadak lorong licin yang gelap itu habis. Ching merasakan terhenti suatu tempat yang empuk dan halus. Ia merabahnya dan ternyata adalah pasir kering. Minggir. Menyingkir terdengar suara Chang Ho. Ching berusaha bangkit. Tapi susah sekali berdiri di atas pasir halus yang... ...melesak kalau diinjak. Tang keburu ia menyingkir ketika Chang Ho tiba dan tak dapat dihentikan lajunya. Ia mencegah agar tidak menabrak cieng-cing. Tapi, tidak tertabrak pun si nona sudah jatuh lebih dulu. Keduanya terjungkal tengkurap dengan muka menghadap pasir. Keruan saja butir-butir halus itu masuk ke dalam mulut dan hidung mereka. Keduanya duduk sambil menyemburkan pasir di dalam mulut. Tahu-tahu mereka sudah tertawa bersama layaknya dua orang yang sudah lama berkawan. Puah! Kita harus mandi dulu sebelum pergi. Pelayanku mungkin akan curiga jika kita, pergilah rumah seperti ini. Kau tahu jalannya, lanjutkan, kata Ching. Ia tidak merasa terlalu sungkan lagi. Chang Ho merabar-rabar dinding mencari sesuatu. Tak berapa lama ia sudah dibimbing obor. Dan pergi ke satu tempat. Di sana ada selokan kecil yang jernih airnya di mana mereka dapat mencuci muka dan bahkan minum airnya. Kita bisa keluar sekarang. Dan Miss Li, saya harap Anda bisa menjaga apa yang terjadi hari ini antara kita. Aku tidak akan memberitahu siapapun, Janji Ching. Chang Ho memimpin. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari suatu guha yang menutup tirai tanaman. Seluruh mulut guha itu dipenuhi tanaman. Hijau yang menggantung dari atas sampai ke bawahnya menyeru apai tirai. Chang Ho membetulkan lagi letaknya terlihat dari luar, tampak seperti lain. Yang sama tutup tanaman. Tak seorang pun akan tahu di belakangnya terdapat satu besar. Ternyata hari sudah hampir gelap. Tapi mereka tak khawatir karena membawa obor. Dan para pelayan yang mengiringi juga tak tergantikan. Dalam perjalanan pulang mereka tak saling bercakap. Cuma saling saja melirik sambil tersenyum. Sekarang mereka berbagi rahasia yang menyenangkan. Hanya mereka yang bisa tahu. Chang Ho mengantar Ching sampai ke kamarnya. Mereka saling berpamit sambil senyum-senyum. Alian yang melihat jadi terheran-heran. Ketika Chang Ho berlalu, pelayan itu lantas menanya kepada si Nona. Nona, kemana guru membawamu? Kami menunggu sangat lama. Kami melihatmu memanjat mendaki gunung batu yang curam itu, tetapi tidak melihat Anda turun kembali. Dan tiba-tiba, Anda dan guru berada di belakang kami. Dan sepanjang perjalanan kembali aku melihatmu melirik satu per satu lain, saling tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil mengoceh, alian menggiring si Nona mandi. Ia melayani dengan telatan, tapi tak berhenti. Sementara Ching cuma tertawa-tawa saja tak mau memberitahukan membuat si pelayan benar-benar penasaran bukan buatan. Esoknya, begitu bangun Ching beberes harapi. Ia berharap hari ini Chang Ho hendak mengajaknya ke tempat kemarin. Sayang hujan turun dengan deras. Di luar basah, dan Ching dapat membayangkan sulit naik ke batu besar dalam hujan. Karenanya cuma bisa berdiam di kamar. Buat perintang waktu ia memain him sambil memperhatikan hujan yang masih terus saja. Ching terbawa alunan lagu yang menceritakan keindahan kampung halaman aku jadi lagu saat sucinya disaie mengajari lagu ini. Teringat sucinya, bukan. Pula pada gurunya, kaketnya, di negeri jauh. Rasa rindu mengusik albunya. Namun sekarang ia tengah dikurung di sini. Kesepian, tiada berteman. Entah dapat keluar hidup ataukah tidak. Tak sanggup bermain permainan. Jari-jarinya berhenti bergerak. Namun ia tak mendapatkan ketenangan. Satu alunan lain melanjutkan lagunya. Suara suling yang begitu jernih sayup sampai ke telinga. Mengalahkan deruh hujan. Ching mencari datangnya suara. Tapi tirai air menghalangi pandangan keluar sana. Hanya saja lamat-lamat tampak sosok seorang gagah berdiri di seberang kolam. Tegak diguyur air melimpah. Tak perlu Ching melihat siapa, sudah tahu. Dia. Pastilah Chang Ho wadanya. Tapi apa-apaan dia berhujan-hujan macam begitu. Tanda tanya. Bunyi seruling tambah keras. Tidak lagi sekedar bunyi, tapi merasuk albu. Setiap yang mendengar, mengajak ikut berlagu. Tanpa sadar Ching terbawa suasana. Jari-jarinya mulai bergerak lagi pada harpanya. Paduan bunyi-bunyian indah terdengar sangat merdu. Selaras berirama atas suatu lagu. Entah mungkin lagu yang mereka mainkan sampai ke telinga para dewa, atau bagaimana. Begitu lagu berakhir, hujan pun berhenti. Kini Ching dapat melihat jelas keseberang kolam di muka kamar. Chang Ho berdiri di sana bajunya dan basah, tapi sama sekali tidak mengurangi kegagahannya. Sejenak mereka suling adu mata. Saling mengungkapkan dengan pikiran masing-masing. Ching tersadar. Menutupi rasa jengah, kembali jari-jarinya memetik dawai. Kali ini lagu yang mengembirakan. Dan suara suling di seberang sana menyahuti. Sekali lagi merampungkan satu lagu. Itu indah alian tau-tau saja sudah ada di belakang si nona. Ching kaget. Ia sama sekali tak mendengar kedatangan pelayan ini. Sudah berapa lama kamu pernah ke sana? Tanyanya. Tidak lama. Bu, tolong mainkan satu lagu lagi. Suara kecapi dan seruling sangat indah. Terutama dimainkan oleh Anda dan Tuan. Ching menangkap korang sindiran. Serta merta ia cemberut. Mainkan sendiri. Alian menyadari bahwa dia salah bicara. Lekas ia berlagak mengumpak. Tidak, tidak. Aku hanya ingin mendengarkan. Saya tidak tahu Anda memiliki keterampilan seperti itu yang dapat dibandingkan dengan milik guru. Guru tahu banyak tentang lagu dan sastra. Saya pikir tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Sekarang saya tahu Anda bisa bermain sebaik guru. Tapi apakah Anda tahu sebanyak menguasai? HMM, kamu meremahkan kucing menggigi tumpannya. Pertanyaan yang harus kamu bertanya adalah sebaliknya. Apakah dia tahu sebanyak saya? Alian tersenyum dalam diam. Saya berani bertaruh, lagu apapun yang Anda mainkan, guru bisa menemanimu. Kita lihat saja nanti, kata Ching. Jari-jarinya bergerak lagi. Lagu lain mengalun. Bersamaan suara suling juga terdengar. Seperti yang sudah tahu lebih dulu lagu apa mau dimainkan. Begitu terdengar Chang Ho menyahuti dengan benar, Ching-Ching segera berhenti, mengganti lagi dengan lagu yang lain. Dan kalau bisa disahuti ia ganti lagi. Lagu yang terdengar hanya sepotong-sepotong saja tak dapat. Dibilang enak didengar. Malah memusinkan bagi yang tidak mengerti musik. Alian sendiri tidak lagi menikmati yang dimainkan. Ia masih tinggal di situ hanya untuk mengetahui mana yang unggul antara si nona dengan cuan rumah. Berpuluh lagu telah tersahut. Hampir semua lagu yang Ching kenal sudah diperdengarkan. Gadis itu sampai membingungkan mana lagi yang belum dimainkan. Untung di pihak yang maju duluan, Chang Ho sekedar mengiringi. Tapi kalau pemuda itu lebih dulu, entah Ching-Ching sanggup menyauti atau tidak. Berapa jenak persaingan itu terhenti. Alian bersorak girang. Ternyata benar Kong Kuo tak ada yang mengalahkan. Belum tentu, kata Ching. Hatinya mulai panas dilecahkan seorang pelayan. Ia tidak mau kalah. Segera jemarinya memain lagi. Kali dini diperdengarkan suatu lagu yang menghentak Sukma. Menggugah hati untuk maju dan memang lagu itu tak lain adalah lagu perang dari negeri saya. Ching. Sengaja memperdengarkannya kali ini. Hampir yakin ia bahwa A Chang Ho tak akan sanggup menyahuti. Tapi kecelik. Sebentaran mendengar saja Chang Ho dapat mengikuti. Suara sulinya tidak mengalun, tapi tersentak terputus-putus. Tepat sama dengan irama yang Ching mainkan. Gadis itu terkejut. Apakah Chang Ho pernah mendengarnya lagu itu? Apakah ia pernah pergi ke Saie? Padahal di negeri tersebut yang tahu mengenai lagu perang itu juga tak banyak. Meski kaget, tapi Ching tak sampai hilang akal. Lekas ia mengganti lagunya. Sekarang yang dimainkan adalah lagu Tarian Dewi Perang. Lagu yang hanya boleh didengar di kalangan istana Saie saja. Memang kemudian Chang Ho terdiam. Ia mendengar-mendengar bunyi him yang dimainkan. Nada-nada lembut yang mengalun, kemana kemudian berubah penuh semangat. Tak sadar Chang Ho bergerak-gerak. Mula-mula hanya kakinya ketuk-kangetuk. Namun kemudian gerakannya menjadi cepat. Tahu-tahu ia sudah memainkan satu tarian yang terdiri dari jurus-jurus andalannya. Ching kaget sendiri melihat itu. Ia hanya ingin mengalahkan Chang Ho dalam hal him, musik. Ketika ia tahu Chang Ho tidak dapat menyahuti permainannya. Gadis itu senang dan tambah bersemangat. Mana tahu kemudian si pemuda memamerkan jurus-jurusnya yang selama ini belum tertandingi. Sino-na tentu saja tak menyianyikan kesempatan. Sebagai seorang yang gemar akan bu, silat, segera pasang metu mengikuti gerakan Chang Ho sembari mengingat. Sambil begitu tak lupa saya terus memainkan kecapi di bawah tangannya. Sayang sebelum selesai seluruhnya, lagu telah habis. Tapi paling tidak Ching telah berkomitmen untuk mengingat lebih dari tiga perempat jurus tersebut. Chang Ho berhenti bergerak. Ia berdiri mematung keheranan. Apa yang dia lakukan baru saja? Tarian? Dia tidak pernah belajar menari. Bingung pemuda itu menoleh pada si nona yang tengah memperhatikan balik kurungannya. Ching berlagak tidak tahu. Ia mengelus-elus him sambil berkata, Alian, sekarang kau tahu siapa yang lebih unggul, aku atau majikanmu? Tapi kata-katanya tidak mendapat jawaban. Hanya deru nafas tersengali yang dapat didengar. Heran Ching menoleh. Tertampak Alian duduk di tanah. Napasnya ngos-ngosan, dikeningnya peluh berleleran. Dia, Alian kenapa kau? Sio Chia Hem, hamba tak kuat. Entah mengapa kaki dan tangan tidak terkendali, maunya bersilat. Lihat, kalau barusan lagu tak berhenti, bisa mamati lelah aku, kata Alian Semibari mengatur napasnya. Kenapa bisa begitu Sio Chia Ching cuma mesem saja? Ia sendiri tak tahu alasannya. Sio Chia, aku mengakui. Kalau dalam soal him, engkau unggul setingkat dari Kongcu. Tapi apakah berani adu dalam bun, sastra? Ching tertawa. Selain him, musik, ia juga menguasai bun, bu dan tiok, catur. Takut apa? Lagi pula ia kepingin tahu sampai mana hebatnya si Kongcu yang dijagokan pelayan ini. Maka ia ganti meleceh, tanya Kongcu yamu apa dia berani melawan aku? Bagus Alian bersorak. Segera ku undang Kongcu kemari, dalaman darah pelayan itu menghilang. Lu pada akan lelahnya barusan. Akalnya berhasil. Sekarang si Nona mau mengundang ajikannya. Dua-tiga langkah lagi maka ia akan melayani seorang nyonya muda. Berbulan Ching bergaul dengan Changhou, ia mendapati bahwa pemuda itu dijadikan teman bermain, teman memain, dan lawan yang tangguh. Ia dapat menandingi si Nona dalam hal apapun mulai musik, catur, sastra, sampai silat. Tak jarang mereka berdua habiskan waktu berkreasi tentang macam-macam. Harmony kadang-kadang bosan pergi ke gua di atas bukit batu. Berlama-lama memandangi cahaya bintang di dalam gua. Mereka semakin akrab meski masing-masing belum mengubah panggilan mereka, namun permusuhan hampir lupa. Sampai suatu ketika. Saat Ching dan Changhou tengah bermain catur di taman. Mendadak terdengar satu lengkingan menyambut angkasa. Changhou yang giliran jalan terhenti di udara. Roman mukanya berubah-ubah. Terheran Ching memandangi. Apa sewaktu pemuda itu tergesa-gesa pamit? Nona Li, hari ini saya memiliki beberapa urusan yang harus saya urus. Saya harus menunda permainan kita. Lebih baik aku membawamu ke kamarmu sekarang. Bisnis apa Ching bertanya ingin tahu. Bisnis penting. Apakah peluit itu berarti kamu harus pergi? Changhou menjawab dengan menganggukan kepalanya. Pergilah, kata Ching. Tapi aku ingin tetap di sini, tetapi. Kenapa? Aku tidak bisa Ching menantang. Sampai sekarang sifat tak mau kalah dan tak. Sudi di perintah itu belum lenyap. Dan Changhou paham betul wataknya. Maka dari itu mesem saja. Apapun yang Anda katakan, katanya. Ia yakin kemudian Ching akan bosan dan balik sendiri ke kamar. Permisi, ia melirik alian yang mendampingi si Nona. Pelayan itu mengangguk. Ia akan menjaga Ching sebaik-baiknya. Ketika Changhou berlalu, tak sabar Ching bertanya pada alian. Mengerjakan Anda tahu apa arti peluit itu? Chuan muda sudah memberitahumu, itu berarti dia dicari siapa yang memanggilnya? Kenapa dia terburu-buru? Alian tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Apakah itu ayahnya? Ibunya Ching melanjutkan bertanya. Ibu mertuamu, kata sebuah suara sinis. Serempak Ching dan alian menoleh. Dari balik gunung-gunungan di taman itu muncul seorang pemuda perlenteh yang membawa kipas. Anda tanda seru Ching mendesis geram. Ya, ini aku. Kakak iparmu, sahut pemuda itu seraya tertawa. Ia mendekati si Nona. Kakak ipar, aku Chang Lun mengucapkan selamat padamu. Rem. Sekali menghentak berkelebatan berpuluh benda putih dan hitam menghambur ke arah Chang Lun pemuda itu terkejut mengira diserang senjata rahasia. Lekasia berputar dan mengabas di sana kemari dengaan kipasnya ketika menyadari benda apa yang berterbangan tadi dia tertawa. Kamu menjadi jauh lebih ganas. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dan Anda melemparkan saya catur ini batu. Sekali lagi satu benda melayang. Kali ini papan caturnya sekali. Tapi Chang Lun sudah siap. Ia menyambuti sambil terbahak. Jadi kamu ingin bertarung? Oke. Jadi kamu akan tahu bahwa aku tidak di bawah kakakku. Setengah mati Ching menahan amarah yang memuncak. Ingin dia membunuh Chang Lun saat itu juga di tempat. Dan setelah merindukan, kini sakit hati. Kembali merasuk. Untuk yang pertama kali setelah beberapa bulan terakhir ia menyesalilwekangnya yang terlenyap. Namun meski dendam terhadap pemuda ini tak uraikan lagi, Ching masih tahu diri. Sekarang bukan saatnya. Lebih baik lagi. Menghindar buat sementara. Lain waktu Chang Lun pasti mendapat ganjaran. Kalau perlu dengan menggunakan kakaknya. Alian, ayo pergi. Udara di sini bau. Aku ingin kembali ke kamarku, katanya pedas. Si pelayan tak bersuara. Mengikut saja ia kepada si Nona. Dalam hati berharap supaya Chang Lun tak sampai berbuat macam-macam. Bisa runyam nanti. Tapi harapannya tidak terkabul. Chang Lun malah menghadang di hadapan Ching-Ching. Kamu mau kemana? Dia baru saja meninggalkanmu sebentar dan kamu sudah mencari. Untuk suamimu. Aku bisa menemanimu. Ching berlagak tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi mukanya berubah merah matanya menyala-nyala dan mulutnya terkatup rapat sampai menyerupai segaris merah. Wow, dia marah. Dan lebih cantik juga. Kurasa kamu suka di sini. Wajahmu berpendar. Kamu bahkan bertambah berat badan. Habis sudah kesabaran Ching diperhinakan sedemikian. Teangannya terayun hendak menggampar mulut orang. Tapi Chang Lun terlebih gesit menyaksikannya. Aduh, marah lagi. Kenapa aduh? Dalam jengkelnya Ching menginjak kuat-kuat kaki si pemuda. Ia tahu ia tak berdaya. Sekarang, yang diandalkan hanya semata meta. Meluri buat melawan, buat menumpahkan untuk. Yang dilakukan juga bukan gerakan silat. Sekedar tapi benar saja, Chang Lun tidak menduga ketika merasa sakit di kaki, tangan melepaskan. Alian Ching memanggil pelayannya dengan suara gemetar. Si pelayan buru-buru mendului menunjukkan jalan. Tapi Chang Lun belum puas memperolok gadis ini. Lekas ia mencegat kembali. Baiklah kalau begitu, jangan bicara manis lagi. Apakah kau benar-benar akan menikah dengan kakakku? Ching melongo. Chang Lun ini apakah masih memperolok-olok? Tapi dia tidak lagi cengengesan seperti tadi. Kali ini wajahnya angker meta, tajam berkilat. Bahkan jika kamu membunuhku, aku. Pelap. Giliran Chang Lun Ching menekap tipinya yang terasa pedas matanya mencorong memandang pemuda. Tapi Chang Lun tak kalah garang. Melotot sama galak. Aku tahu kamu seorang meta. Kamu bersikap baik dengan saudaraku, jadi kamu tahu di mana kami tempat persembunyian adalah. Kemudian Anda akan melarikan diri, memberitahu semua orang di mana itu, sehingga mereka dapat menghapus kami keluar. Seberapa rendah. Menggerut tuh. Ching mengungkapkan ketajaman. Sebenarnya sama sekali tidak ada niatan dia berbuat seperti. Apa yang tidak bersalahkan Chang Lun namun kini sedang panas. Ia menyukai adu jiwa sekarang juga dengan pemuda ini. Maka itu ia balas memaki. Jadi apa? Bukankah kamu melakukan hal yang persis sama dengan sepupuku, Alan? Sekarang aku hanya mengikuti jejakmu. Jadi kamu mengejek dirimu sendiri. Perkataan Ching tepat mengena. Chang Lun tak dapat berkata-kata. Tunggu saja. Aku akan membunuh keluargamu dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan padaku. Silakan dan coba. Tapi tidak sebelum aku membuatmu lumpuh. Aku akan memotong lenganmu dan kaki. Aku akan membuat bekas luka di wajahmu, sehingga bahkan tidak ada yang bisa mengenalimu. Saya akan membuat Anda menderita selama sisa hidup Anda. Anda tidak bisa mati. Anda tidak bisa membalas dendam. Hidupmu akan sia-sia, sambil berkata Chang Lun berkelebat mendekat. Ching bersiaga. Begitu Chang Lun datang, saya akan membenturkan kepala Anda tenaga. Biar kepala mereka hancur sama-sama. Alian yang melihat gelagat semakin gawat, laporan menghadang di hadapan Chang Lun gadis itu memohon. Siaw Kong Chu, ampuni Sio Chia. Dia berbohong. Jujur. Pelayan bodoh. Kau sendiri dengar dia memaki dengan kurang terbuka. Kenapa kamu membelahnya? Anda ingin memblot. Hah. Saya tidak berani. Tapi, tolong, jangan bertindak sendiri. Bagaimana saya menjelaskannya kepada menguasai? Aku akan menangani adikku. Menyingkirlah sekali mendepak alian terpental sampai doa tombak. Tuan, jangan. Dia tidak akan bisa melawanmu. Dia tidak punya kekuatan lagi alian masih berteriak. Tidak ada kekuatan Chang Lun terhenti. Tapi kemudian ia melanjutkan. Apa itu perbedaan? Bahkan jika dia memiliki kekuatannya, dia masih akan mati di tanganku Chang Lun maju lagi. Ching berdiri gagah. Tak gentar ancaman si pemuda. Tapi belum lagi Chang Lun melanjutkan tindakan, tahu-tahu satu bayangan berkelebat. Mendadak saja pemuda perlente itu terjengkang ke belakang, tak kuasa bangkit. Ching menoleh. Chang Ho berdiri di sana. Mukanya merah. Ia marah. Maafkan nonali ia memerintahkan saudaranya. Kakak, aku. Lakukan nada suara Chang Ho mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Bahkan Chang Lun tak berani-berani. Ia bangun sangat senang berlepotan darah. Baiklah. Kali ini aku, Chang Lun, mohon maaf. Setelah bicara pemuda itu terus berkelebat menghilang. Chang Ho menoleh ke Ching. Tapi gadis itu di tengah-tengah badan aku tidak mengucap kata. Miss Li, dia memanggil. Tapi Ching tidak menyaut. Menoleh pun tidak. Gadis itu berjalan menuju satu pintu batu. Ia tahu disitulah jalan terdekat kembali ke kamarnya. Alian memandu di depan. Gadis itu juga tak berani. Bersuara ketika Ching menghilang di balik pintu, sekelebat Chang Ho melihat kilatan udara di matanya. Esok setiap harinya ketika Chang Ho datang berkunjung, Ching tak mau menerima. Alian memberi laporan bahwa sejak gadis itu tidak bersuara. Menangis pun tidak. Hanya duduk diam di peleringannya. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa. Berhari-hari cuma itu tingkahnya. Lebih celaka daripada sewaktu ia datang pertama. Dulu masih marah-marah, masih memaki. Sekarang cuma diam dan diam. Akhirnya pada hari kelima Chang Ho masuk ke dalam ruangan tanpa diundang. Terperang ia melihat pujaan hati kusut Masai. Mukanya pucat, protes berantakan mengungkapkan kosong. Sungguh menghibahkan. Tergetar hati Chang bagaimana dibuatnya. Ingin pemuda itu memeluknya, menghiburnya. Membiarkan seng pujaan menangis di luar. Tapi Ching tidak bersuara. Tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa. Ia tidak sedang apalagi menangis. Hanya setiap kali matanya mengedip, kentara hati menahan siksa. Derita yang ditimbulkan oleh dendam yang terlalu dalam. Tanpa daya buat membala es Chang Hao tak dapat hanya berdiri membocorkan. Ia mendekat, duduk di sisi pembaringan. Saat itu pertama kali ia berani memegang tangan Ching. Terang-terangan. Menggenggamnya erat. Seolah dengan jalan demikian ia dapat memberi kekuatan pada si Nona. Ia juga tak berkata-kata. Perasaannya tak perlu diucapkan Ching takkan mendengarnya. Tapi ia bisa merasakan. Si Nona muda telah mengetahui segala isi hati, seperti juga dia bisa membaca hati si gadis si. Li. Hanya doa hati. Melebih seribu kata. Untuk beberapa saat mereka duduk tanpa bergerak. Alian menatap dari sudut. Menunggu. Tersentuh. Menyadari bahwa keinginan tuannya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Antara dia guru dan licing adalah jurang yang dalam, perbedaan yang memisahkan. Hitam dan putih. Cinta dan benci. Batas yang semu, namun tak berujung. Lian, kamu jaga dia. Aku akan kembali, Chang Ho berkata. Sekelebatan saja bayangannya sudah menghilang. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Kemarin, ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, Chang Ho tahu sesuatu itu akan terjadi. Setiap kali kedua orang tuanya menelepon, duduk berdampingan. Seperti jaksa, berarti mereka akan membahas sesuatu yang penting. Dan dia tidak salah menebak. Bahkan saat dia memberi hormat, ibunya bertanya. Sehat hanya satu kata. Tapi begitu berarti. Chang Ho tahu. Ibunya bertanya tentang nonali. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi dia tetap diam. Kepalanya. Tertunduk. Sehat tanya ibunya lagi dengan tidak sabar. Apakah dia setuju aku belum bertanya padanya? Jawab Chang Ho. Kamu belum? Sudah hampir setahun dan kamu bahkan belum bertanya padanya. Apakah dia tahu tentang perasaanmu padanya? Saya pikir dia melakukannya. Jadi tunggu apalagi ibunya heran. Apakah kamu tahu bagaimana perasaannya terhadap anda? Chang Ho terdiam perasaan. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Itu gadis itu keras kepala. Tak terduga. Pada suatu saat dia tampak dekat dan dapat dicapai. Di sisi lain, dia bisa sedingin puncak bersalju. Chang Ho tidak tahu. Setahun. Itu terlalu lama untuk menunggu. Tanyakan padanya besok dan selesaikan ini. Jika dia tidak membuat respons yang memuaskan, anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tapi ibu, apa? Dia tidak seperti itu. Jika aku mengejutkannya, dia tidak akan melakukannya. Dan dia sudah begitu dendam. Aku butuh waktu untuk. Tidak ada waktu lagi. Kami akan bergerak paling lambat tahun depan. Yang putih komunitas harus dihancurkan, atau setidaknya mengakui kita sebagai atasan mereka. Sebagai nomor satu. Apakah kamu sudah lupa? Chang Ho tidak lupa. Menjadi nomor satu di dunia prajurit adalah tujuannya. Tujuan yang dibawakan oleh ibunya. Harus. Tidak peduli bagaimana, tidak peduli apa kendalanya. Tapi itu dulu. Sebelum dia pernah bertemu dengan seorang gadis bernama Li. Mei Qing. Sekarang tujuannya hampir merdup. Diliputi oleh nyala cinta di hatinya jantung. Bagaimana ji kali ini ayahnya berbicara? Dengan suaranya yang menggelegar, tapi membuat jiwanya tenang. Pasien. Ya, ayah. Bagaimana pendapat anda? Apakah menurut anda nonali ingin bergabung dengan kami? Chang Ho tahu jawabannya. Tidak. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu di depan matanya ibu. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu teriak ibunya. Kamu masih tidak tahu. Kamu bahkan tidak bisa tebak. Istriku, hati seorang wanita lebih dalam dari lautan terdalam, lebih sulit untuk memperediksi bahwa cuaca. Lihat saja dirimu. Bukankah kamu juga seperti itu ya? Tapi ini terlalu memakan waktu. Putra kami lebih tahu tentang cintanya. Lebih tahu bagaimana menaklukannya. Jika dia mengatakan dia membutuhkan sedikit lebih banyak waktu, itu berarti dia membutuhkannya. Sukses itu kami inginkan. Mendengarkan suaminya, Seng ibu akhirnya setuju. Satu bulan lagi. Jika dia tetap tidak mau menjadi muridku, aku sendiri yang akan menjaganya. Memahami? Chang Ho mengangguk dan pergi dengan berat hati. Bagaimana dia akan memberitahu Cing tentang ini? Dia pasti akan menolak. Mungkin sebaiknya dia menunda ini. Dan pikirkan Kero untuk menipu gadis itu agar menyetujuinya, dan agar aman dari ibunya yang kejam. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana Cing menderita begitu, Chang Ho tidak tega. Dia hanya bertemu Chang Lun, dan apa pengaruhnya terhadap dirinya. Apalagi jika dia dipaksa menjadi murid ibunya. Kemudian salah satu anggota keluarga. Tidak. Gadis itu akan merasa tersiksa selama sisa hidupnya. Dia lebih baik membiarkannya pergi. Chang Ho lebih suka kehilangan dia daripada melihatnya menderita, atau melihatnya terbunuh oleh ibunya sendiri. Cing-Cing memandang kepergian Chang Ho lewat ujung matanya. Ia melihat pemuda itu tergesa-gesa. Satu jalan telah terbuka. Sebentar lagi pasti. Segera terbebas. Dan dendamnya akan terbalas. Setelah lama bergaul dan pasang antara dengan Chang Ho, Cing-Cing sudah dapat menduga setiap tindakan yang akan dilakukan pemuda itu. Begitupun kali ini, sesuai janjinya pada Chang Lun, ia akan menggunakan kera menipu Chang Ho. Sebenarnya ia benci kera busuk begitu. Jiwa pendekar ajaran maha guru pesan bukoan masih membekas. Kalau tidak tentu sudah lama ia terbebas dari kurungan. Tapi kali ini tak ada lain. Jalan. Chang Lun terlanjur menyulut api dendam yang hampir habis terguyur untungnya Chang Ho. Kini si nona telah bertekadkan tekad. Tak ada lagi yang bisa menahan. Esok setiap harinya Chang Ho kembali datang. Kali ini ia menyuruh alian keluar. Ketika tinggal mereka berdua, Chang Ho bercakap-cakap dengan si nona. Li Kowenio, Li Kowenio, apakah kamu mendengarkanku ia luar biasa cing-cing? Namun si nona masih membocorkan lurus ke depan. Li Kowenio, aku sudah diatur sehingga Anda bisa pergi. Tapi Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Aku pergi ke. Mencoba untuk mendapatkan penawar racun dalam tubuh Anda. Tapi pertama-tama, Anda harus mendapatkan. Kekuatanmu kembali. Jadi makan. Dan minum obatnya. Setelah itu, Anda bisa mendapatkan balas dendam. Aku berjanji, kamu akan bebas bulan depan. Mendengar ini hati cing-cing bersorak girang. Tak sengaja matanya mengedit lebih cepat. Chang Ho melihat. Ia tersenyum senang. Sekarang istirahatlah. Mulai besok, aku tidak bisa mengunjungimu lagi. Aku harus mencari penangkal. Tapi percayalah, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Cing-cing puas. Ia akan segera bebas. Apa yang pertama kali akan terjadi? Tanda tanya. Tentu menemui si Yau Kuo. Mendadak rindunya menumpuk pada pemuda itu. Aku ingin segera bertemu. Lalu Yukto Ahu dan angkatnya. Dan kawan-kawannya di pekosan bukaan. Bersama-sama mereka akan membalas dendam ya. Bersama-sama. Sementara cing-cing sibuk dengan pikirannya, Chang Ho juga mengerut kening. Ia sudah mengetahui bahwa obat racun siak yang toksi, Pasir racun pemunah, tenaga, kini disimpan oleh ibunya. Ia harus meminta pada ibunya. Tapi mana mungkin diberi. Bagaimana kalau berdusa bahwa cing-cing sudah setuju? Dijadikan murid? Ah, ibunya pasti girang dan memberikan obat pemunah itu dengan sukarlah. Tapi kemudian ia juga akan menemui cing-cing dan terbongkar semuanya. Apa dia harus mengajak cing-cing bersekongkol, dan... Tidak. Cing-cing tak mungkin sudi. Ia kenal watak gadis itu. Ia harus berusaha sendiri, tak bisa lain. Tapi bagaimana caranya? Hanya satu jalan yang bisa saya... Mencurinya. Tapi buat mencuri itu ia harus pertaruhkan jiwanya. Beberapa hari cing-cing menunggu, Chang Ho tidak juga datang. Si Nona sudah putus harapan, sempat berpikir bahwa Chang Ho tidak ingin melepasnya dan buat selama nyatakan pulih. Tapi dalam dia cing-cing masih tetap pada kepercayaan pemuda itu. Diam-diam ia menduga-duga, mana yang menjadi nyata, pikirannya, ataukah perasaannya lebih peka. Ia mendapat jawaban setelah. Menanti delapan hari jadi. Chang Ho datang dengan membawa sebuah kotak di tangan. Tanpa berkata-kata ia memberikan pada si Nona, yang sudah tahu, apa. Isi kotak itu. Pemuda itu cuma sedikit besar cing-cing bergerang menerima kotak tersebut. Chang Kong Kyo, aku terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata cing-cing. Senyumnya mengembang, wajahnya berseri. Tak lama lagi aku akan kembali menjadi cing-cing yang dulu, yang gagah, dan bebas. Chang Ho tak berkedip melihat pemandangan di hadapannya tinggi, bahkan bidadari sekalipun takkan dapat menyemai kecantikan si Nona sekarang ini tidak buat Chang Ho. Semua capai lelahnya untuk mendapat pemunah itu lenyap album. Ia tak ingat berapa kali jebakan senjata rahasia hampir membunuhnya. Terlupakan ia hampir mati di kamar rahasia ibunya. Dengan melihat kegembiraan Seng pujaan hati adalah lebih dari cukup untuk membayar deritanya semalam. Cing-cing masih bergembira beberapa saat ukuran kecil Chang Ho mengawasi, ia menjadi jengah sendiri. Mereka sama terdiam, sibuk dengan pikiran sendiri-sendiri. Tahu-tahu Chang Ho sesuatu. Napasnya tersentak. Nonali, ketika kamu sudah pulih, apakah kamu akan segera pergi? Tentu saja, aku tidak punya urusan apapun dengan simpul cing-cing terdiam. Kembali dia diingatkan pada dendam keluarganya. Mungkin aku harus memberitahumu. Penawarnya tidak akan membuatmu lebih baik hanya dalam beberapa hari. Anda harus banyak istirahat untuk beberapa waktu. Saya pikir yang terbaik adalah ketika Anda meninggalkan tempat ini, kamu langsung menemui kakekmu Yok Ong Fo Ayuk Lo. Dia bisa merawatmu sampai kamu benar-benar pulih. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu bisa pergi dalam beberapa hari, suara Chang Ho terdengar pelan. Tunggu sampai aku putuskan siapa yang bisa mengantarmu keluar. Terima kasih, suara cing-cing tak kalah pelan. Sebenarnya tak enak hati ia menerima banyak untung Chang Ho. Tapi mau bagaimana lagi? Lagi-lagi mereka membisu. Entah berapa lama. Sampai akhirnya Chang Ho bangkit dan berpamit pada si nona. Sampai kemudian Chang Ho menuju kamarnya sendiri, ia terus mengenang nona dia berbohong itu. Teringat olehnya kegembiraan cing-cing, tapi dalaman terlihat kembali murung. Kenapa? Apakah dia merasa sedih karena harus meninggalkan tempat ini? Harus meninggalkan Chang Ho? Ataukah dia cuma apa yang diinginkan? Tapi sebentar lagi non itu akan pergi. Itu yang merasa pusing. Chang Ho. Kemudian untuk selanjutnya mereka takkan pernah berkawan lagi tidak akan pernah lagi. Sebab cing-cing mendendam pada keluarganya, dan ia tidak akan mungkin membiarkan siapapun menyakiti ayahnya, ibunya, atau adiknya. Tapi dia juga tak mau cing-cing celaka. Airah, sebenarnya kemanatkah hati ini lebih berat? Kepada cing-cing atau kepada keluarganya? Chang Ho tak dapat menjawab petes-hes mengurung diri dalam kamar mencari-cari. Hatinya pedih mengingat lagi akan pepisahan dengan kecintaannya. Menyesal ia tak boleh lebih lama berada dekat dengannya. Chang Ho menutup mata. Terbayang wajah cing-cing saat cemberut, saat marah, saat surah esuha, waktu tertawa, tersenyum, bicara Chang Ho tak ingin kehilangan itu semua. Namun ia tak dapat memiliki si nona. Akan tetapi ada satu kira. Ia dapat menyimpan semua kenangan akan cing-cing dalam gambar. Segera pemuda itu mengambil kertas dan kuas. Lekas tangan bekerja. Ia harus menyelesaikannya. Semuanya. Mumpung masih ingat, sebelum hati pedih oleh perpisahan, dan dendam. Chang Ho mengungkapkan pikiran dan pada tenaga kerja sehingga tak menyadari akan lewatnya waktu. Tak kurang dari tujuh buah lukisan telah ketika selesai suara ketukan di pintu. Kamar yang mengganggu. Dan tanpa dipersilahkan, tamu tak diundang telah masuk ke dalam. Chang Ho berusaha menyembunyikan semua hasil pekerjaan, namun tamunya yang tak lain adiknya sendiri, telah lebih dulu melihat. Ah serunya setelah pulih dari terkejut. Ia mendekati sebuah lukisan. Ayo melihat. Apa yang saudaraku lakukan? HMM, sayang sekali lukisan ini terlalu indah. Lebih cantik dari orang aslinya. Jauh lebih cantik. Apakah kamu butuh sesuatu? Chang Ho berlagak tidak. Dengar komentar Chang Lunto Ako, kamu benar-benar tergila-gila padanya. Kamu bisa mendapat masalah karena ini lukisan. Kau tahu. Apa maksudmu? Kau terlalu sibuk melukis untuk menyambut ibu di rumah, bukan ibu tidak akan kembali dalam tiga hari. Tiga hari itu sudah berlalu. Dia pulang sore ini. Dia menunggu untuk Anda sepanjang hari di ruangan besar, tapi kamu tidak datang. Aku ingin memberitahumu, tapi dia tidak membiarkan saya. Dia punya berita yang sangat penting. Dia ingin memberitahumu dulu. Tapi kamu terlalu sibuk melukis orang seukuran aslinya. Benarkah? Wah, lebih baik aku menemuinya kata Chang Ho tergesa-gesa. Tidak ada gunanya. Dia sudah pergi untuk beristirahat. Itu sebabnya aku bisa datang ke sini untuk memberitahumu. Jadilah, hati-hati, To Aki. Anda tahu bagaimana dia benci diremahkan, apalagi diremahkan sendiri putra. Ya, aku tahu itu, Chang Ho terduduk lemas. Chang Lun hanya kepala. Sebentar kemudian pergi ke kamarnya sendiri. Chang Ho menopang kepala dengan tangan didai. Ia telah melakukan kesalahan besar dengan perhatiannya. Oh, bagaimana bisa? Padahal tahu betul. Ibunya adalah pencemburu yang paling benci di nomor 2 kan. Bahkan dengan suami sendiri ia tak MEU kalah. Dari sepasang siluman ularia yang memakai julukan. Ular emas, sedang semua tahu emas lebih tinggi nilainya dari perak. Sekarang, dia, anak kesayangan Kim Ko Aik Cho A, yang diharapkan dapat menggantikan orang tua menjadi yang nomor 1 di kolong langit, malah berani melupakan. Ibu, Seng Ibu pasti marah besar. Apalagi kalau tahu apa yang menyebabkan siapa yang menjadikan seperti. Takkan ada ampun. Chang Ho bangkit-bangkit. Ia harus bertindak. Sekarang, sebelum semuanya terlambat. Satu bayangan tampak ke dalam kamar batu di mana Li Mei Ching tengah terlelap. Gerakannya amat cepat dan ringan tandanya orang berkepandaian tinggi. Sosok itu mendekati tempat tidur dan terpekur mengawasi si nona. Namun saat kemudian tangganya lebih cepat bergerak ke muka orang. Ching-ching tersentak dari mimpinya. Ia tak dapat bernapas. Seseorang mencoba membunuhnya. Gadis itu berteriak dan merontak, berharap datang pertolongan dari Seng Tzuon rumah. Tapi suaranya hanya mirip pekek yang hampir tak terdengar. Tak ada gunanya berontak. Tangan yang memegangnya terlalu kuat. S-s-s-s-s-t, ini aku terdengar bisikan lembut. Ching mengenali suara itu. Itu adalah Chang Ho sendiri. Apa yang dia lakukan di sini jam segini? Aku akan melepaskan tanganku, tetapi kamu harus tetap diam. Ching tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya. Aku akan mengeluarkanmu dari tempat ini, tapi kita harus melakukannya dengan tenang. Dapatkan Anda pakaian. Aku akan menunggu di luar. Ching-ching gegas. Sebentar saja ia sudah siap dengan baju ringkas. Malam ini ia akan bebas. Dipandangnya kedekatannya dari dalam bayangan. Ia tak akan kembali lagi ke sini. Tak akan pernah. Darah itu tak berlama-lama. Segera disambarnya hadiah Chang Ho kemarin dulu. Isinya belum disentuh, tapi kalau mau benar-benar pergi tentu barang itu tak boleh ketinggalan. Begitu sampai di luar kamar, Chang Ho meraih tangan Ching-ching. Tetap dekat di belakangku. Saya akan mengeluarkan Anda dari sini, tetapi sampai kita keluar, Anda tidak bisa membuat kebisingan. Kalau tidak, kita berdua bisa mati. Ching-ching mengangguk. Berbimbingan dengan Chang Ho, mereka berdua diam-diam bergerak. Chang Ho membawa Ching-ching melewati lorong gelap yang panjang dan berbelok-belok. Entah bagaimana Kong Cu itu dapat berjalan sangat cepat dalam bayangan sedetik juga tak pernah merasa ragu akan jalan-jalan yang dicapainya. Diam-diam Ching-ching merasa bersyukur bahwa Chang Ho memegang ngerat. Kalau tidak, ketinggalan dua langkah saja pasti dia sudah tersesat jalan. Belum lagi ia tak dapat melihat apa-apa. Tapi bersama Chang Ho ia selalu merasa aman. Tindakannya juga mantap meski dalam gelap. Entah berapa lama sudah mereka berjalan. Tau-tau Chang Ho berhenti. Dengan sendirinya Ching-ching juga tidak melangkah. Mereka berdiri dalam bayangan dan keheningan beberapa lama. Ching-ching tak tahu ada apa, namun ia tak berani bertanya mengingat peringatan Chang Ho tadi. Tau-tau Chang Ho menghela nafas nadanya seperti orang menyesal. Tertangkap, dia lesu. Tak ada gunanya main menggelap lagi. Sekarang apa tanya Ching-ching kecewa. Mendadak terdengar suara belang beberapa kali tempat itu terang-benerang. Pintu-pintu rahasia di sekitar mereka terbuka. Tempat mereka berdiri, yang tadinya serupa lorong, kini berada di tengah satu ruangan. Beberapa orang laki-laki berdandan serupa membawa obor. Beberapa lagi menghunus pedang. Kemudian terdengar suatu suara menggelesar halus. Pelan, tapi berirama. Suaranya berkumandang di semua tempat. Ching-ching sampai bingung dari mana arah datangnya. Anak hormat pada ibu tercinta, belum lagi orangnya tiba, Chang Ho sudah mengucap salam dengan rasa hormat. Satu pintu rahasia terbuka lagi. Dari gelap muncul satu orang perempuan. Pakainya dari sutera merah bersulam benang emas. Meski dalam bayangan juga tampak berkilauan. Apalagi terkena cahaya api, maka semakin indah kelihatannya. Hou Ji, kemana kamu membawanya? Chang Ho tidak menjawab. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Wanita yang disebut ibu oleh Chang Ho melangkah semakin dekat. Dengan kepala tegak dan hati berdebar cincin pantamete. Sekarang. Ya, sekarang ini ia akan dapat melihat satu orang yang namanya begitu ditakuti kalangan bulim belakangan ini. Nama yang menggetarkan hati tiap orang, namun tak pernah terlihat wujudnya. Wanita itu dengan anggun melangkah maju. Cahaya obor pelan-pelan mulai dari kaki terus ke atas. Semakin mendekat semakin jelas terlihat. Wanita itu berhenti di hadapan cincin dan Chang Ho. Nonali, bagaimana kabarmu tanyanya sambil pamer satu senyum. Tapi cincin malah gidik melihat senyumannya. Sambil membelalak tak percaya ia mundur selangkah. Kamu, kamu. Selama kejadian, tangan Chang Ho belum lagi dilepas. Kini karena cincin mundur, jadinya tangan yang bertaut itu terlihat oleh semua orang. Si wanita juga melihat. Kemudian ia menyusul melirik. Chang Ho harus tahu harus diperhatikan Seng Bunda, jangan menjadi jengah. Pegangannya ke cincin malah makin erat. Si nona yang terpana melihat Kim Ko Aik Choa tidak menyadarinya. Hong Ji, Hong Ji. Perempuan yang kau kenal tidak kurang. Yang mengincar kedudukan menjadi istrimu juga tak sedikit. Kenapa kamu malah penujui gadis? Kepala batu yang satu ini. Mendengar teguran Kim Ko Aik Choa, cincin jadi tersadar. Dengan muka merah disentakannya tangan sehingga terlepas dari genggaman orang. Ia undur lagi beberapa tindak. Tangannya teracung menuding si ular emas. Kamu. Itu tidak mungkin. Kamu mati. Tidak. Kamu salah. Yosi Sutai sudah mati. Aku masih hidup. Memang Kim Ko Aik Choa itu tak lain dari Yosi Sutai adanya. Tapi kau sudah mati. Siaokui melihatnya. Jika aku mati, lalu bagaimana aku bisa berdiri di sini sekarang, di depanmu jengah Kim? Ko Aik Choa. Siaokui mu salah. Dia melihat seorang wanita yang mirip denganku dan mengenakan jubah biarawati. Jadi memang benar. Yosi Sutai adalah penyamaranmu, cincin menggumam. Itu benar. Sayang karena kau waktu itu curiga maka Yosi Sutai harus dibunuh. Kim Ko Aik Choa tertawa. Nonali, saya harus mengatakan, Anda punya pengamatan yang tajam. Tidak ada yang tahu siapa saya selama bertahun-tahun. Tapi hidung kecilmu muncul dan topengku dilepas. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Tapi. Lalu siapa Kim Ko Aik Choa itu? Kamu tidak benar-benar berharap aku memberitahumu itu, kan silakan putar otak. Sekali lagi. Yang mau ku beritahukan adalah bahwa dendamku padamu sudah tertumpuk banyak. Pertama karena kau membunuh ibuku. Kedua karena kau bongkar penyamaranku, yang berarti hilang jerih-jerih payahku selama bertahun-tahun. Tapi. Sepadroh hutangmu kuanggap lunas karena aku juga telah menghabisi ayah bundamu. Sepadroh lagi boleh hilang bila kau mau menjadi pengikutku. Ai, sebenarnya sudah lama ku inginkan kau menjadi pengikut. Lebih baik lagi kalau kakamu jadi menantu, Kim Ko Aik Choa tertawa lagi. Ibumu. Siapa ibumu cing-cing sibuk putar otak? Siapa gerangan yang pernah membunuh dan usianya layak menjadi ibu siluman ini? Selama otaknya berputar, tak habis heran si Nona. Yosi Sutai adalah seorang yang terkenal. Galak dan berdisiplin. Bicaranya juga lebih jarang, hanya dibutuhkan. Namun begitu berganti banyak, orang dapat omong dengan lagak genit dan manja, namun tetap punya wibawa. Likonio, kalau kamu lupa. Saya tidak lupa, kata cing-cing. Hek Choa Popo itu tentu ibumu, kamu pintar. Dia ibuku. Dan kamu harus mati karena membunuhnya. Kecuali kamu bergabung dengan keluarga kami. Hidup untuk hidup. Hidupmu untuk ibuku. Tidak pernah teriak cing-cing. Saya tidak akan pernah, sekejap pania melirik Chang Ho yang pias mukanya dasar sin onarem mulutnya dan balik omong. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan pernah menyesal telah membunuh iblis jelek itu. Jadi jangan mengharapkan saya untuk pergi merangkak ke Anda untuk membayar dosa saya meski ku mati hari ini selamanya aku tidak menyesal telah membunuh iblis jelek ibumu itu. Maka jangan harapku mau bayar hutang tebus dosa segala.